Assalamualaikum youtube selamat datang kembali di channel saya ya kan pada saat video ini dibuat ya sedang turun hujan jadi mungkin agen-agan akan mendengarkan sedikit back sound turun hujan ya di video ini nah di pertemuan kita kali ini kan saya akan mereview storage bag ya atau hard case untuk gadget agen-agan karena saya yakin ya agen-agan pasti ketika berpergian ya dan mungkin berpergiannya agak jauh pasti melubah charger kabel power bank dan lain-lain tentunya kalau diletakkan tidak sesuai tempatnya itu kadang-kadang ada insiden mungkin menggores di layar hp atau kabelnya hilang ya bahasa jawanya ketelesut ya kan ya maka pasti agen-agan akan membutuhkan gadget yang akan saya review ini nah di depan saya ini sudah ada dua buah produk ya ini dari brand yang berbeda yang pertama ini vivant yang kedua robot ini sebenarnya mereka satu perusahaan tapi beda segmen ya jadi kalau vivant ini lebih premium robot ini lebih terjangkau ya tapi kualitasnya sama-sama bagus karena juga sama-sama satu perusahaan nah sedikit informasi untuk vivant ini saya beli seharga Rp72.000 sedangkan untuk yang robot ini saya beli seharga Rp41.000 ya hampir dua kali lipatnya maka kita coba cek kira-kira apa saja yang berbeda kan oke langsung kita buka ya selamat menikmati ah ya lupa saya komentari dulu ya untuk packagingnya jadi untuk yang vivant ini adalah namanya eva hardcase ya VBG EU01 ini ini dari plastik yang cukup apa ya bermodal ya kan karena harganya emang lebih mahal sedangkan untuk yang robot ini tipenya RBG EU eh bukan EU ya E02 ini storage bag dan ini dari plastik eh kok plastik apa ini kertas ya dus kertas jadi lebih murah dan kelengkapannya pun juga ya tentunya harga memang betul ya membawa rupa ini masih disertakan sekat ya sekalipun memang tidak terlalu berguna ya kalau sudah kita pakai nah seperti ini dimensinya hampir sama kan nah ini coba saya ukur dulu ini saya sudah bawa penggatis ya kita lihat yang pertama dari sini ke sini ini sekitar 17 cm untuk panjangnya ya kemudian untuk lebatnya sekitar 12 cm ya panjangnya itu tadi 17 cm untuk lebatnya 12 cm kita lihat untuk yang robot berapa panjangnya panjangnya hampir sama ya atau lebih panjang ya malah ya oh atau saya yang lebih lebih ya coba kita ulang lagi untuk panjangnya kan oh betul panjangnya 18 ya 18,1 ya atau 18,5 ini ya kemudian yang ini nah betul dia tepat atau hampir sama ini kelihatannya ya kurang lebih segitulah kan kemudian ini untuk lebarnya dia 11 cm untuk lebarnya sedikit lebih lebar yang tipe EVA ini saya kesampingkan dulu biar gampang fokusnya untuk agen-agen ya kita coba buka storage-nya nah kita cek dulu bodinya ya untuk yang EVA ini dia bahannya ini hard tapi soft ya ini ya dan apa ya namanya ini sedikit ada sensasi rubbernya kemudian di sampingnya ini kain dan untuk resolution lightingnya dia hanya satu dan ada logo Vivan smart drive-nya kemudian untuk yang robot dia sama tapi dia warnanya hitam dan tidak ada motifnya tidak ada patternnya kalau ini kan ada ya patternnya ini timbul ini polos ya ini hanya ada print di print saja sedangkan untuk bagian sampingnya ini juga sama plastik ya kok plastik apa ini kain ya tapi dia punya dua resleting tapi polos untuk resletingnya kita coba buka oke seperti ini kita coba buka untuk yang Vivan EVA oke seperti ini kalau dibuka dia ada separatornya untuk yang EVA sedangkan untuk yang robot dia tidak ada dan hanya ada ini kartu garansi wah ada kartu garansinya seperti ini ini saya bahas yang robot dulu ini dia ada skatnya dan ada kantong-kantong pemisah ini ada satu seperti ini ini solid ya barannya kan sedangkan untuk yang EVA EVA seperti ini wah dia lebih muat banyak ini ya karena ada skat juga juga sama ya ada kartu garansi dari Vivan oke kita coba untuk masukkan barang-barang yang biasa saya pakai yang biasa saya pakai biasanya di tempat kerja ya biar apa ya aman saya pakai yang powerbank ini karena biasanya dipinjam dan ada kalian-lain tau ya kadang-kadang dipinjam itu tidak kembali tapi ini untungnya selalu kembali kemudian ada charger ada kabel micro yang 25 cm kemudian type C ini juga sama ya 25 cm dan kabel power delivery ini memang saya pilih yang pendek-pendek ya supaya tidak terlalu panjang pada saat mencharge kita coba yang pertama dimasukkan ke Vivan EVA ini tentunya langsung masuk ya wah lebih-lebih ya ini sampai yang 30.000 mAh seperti pada ECMIC ya Pro atau P20 kemarin dan BASEUS X30 mungkin masuk ya cukup disini cukup lebar sekali kemudian nah ini bisa agan-agan pakai untuk memasukkan memory juga bisa karena ini tidak tembus ya dan ini solid untuk separatornya pemisahnya ini kan memory-memory juga bisa atau uang kecil juga bisa nah kemudian untuk apa namanya kabel-kabel bisa dimasukkan disini langsung lengkap juga dengan charger-nya dimasukkan sudah slim seperti ini tidak kelihatan menggembung ya oke cukup bisa mengakomodit ya barang-barang yang saya bawa saya keluarkan lagi ini oke kita coba untuk yang robot yang pertama kita masukkan dulu untuk powerbank-nya wah ini langsung simple ya lebih simple yang ini kemudian ini untuk kabel-kabelnya bisa dimasukkan seperti ini ini dimasukkan disini nah ini sudah masukkan kita coba tutup nah sama ya masuk dan tapi ya gimana menurut agan-agan kaya kira pilih yang mana gan ini 72 ribuan ini 41 ribuan kalau menurut saya ya lumayan ya untuk robot ini ya separuh harga hampir separuh harga tapi dia tidak kalah ya bisa mengakumsi banyak barang-barang yang saya pakai nah seperti ini saya pikir cukup ya untuk ala saya ini sudah cukup sekalikan sedangkan untuk yang eva ini dia keunggulannya ada ini ya ada separatornya dan ini ada bagian yang halus lunak supaya tidak langsung menekan umpamanya ada powerbank yang sensitif tidak akan tertekan ya seperti itu dan ini ada motifnya ya silahkan tulis di kolom komentar gan dan mungkin itu video untuk hari ini ya untuk agan-agan yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih dan untuk agan-agan yang belum subscribe ya jangan lupa untuk subscribe supaya saya terus bersemangat untuk membuat video seperti ini dan sebelum saya tutup jangan lupakan untuk sholat kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih gan bye-bye assalamualaikum